Intro Selamat pagi Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat bertemu kembali pagi ini dalam Renungan Harian HKB Piresot Sutoyo Selasa 8 November 2022 Sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini Marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hakal dan pikiran Itulah yang menyertai hati Bapak Ibu dan Saudara sekalian Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Yeremia 23 ayat 24 Demikian firman Tuhan Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian Masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan Dalam bahasa Batak dikatakan Tung tar bahen ma'amartabuni manang isi diparsitabunian Demikian firman Tuhan Demikian firman Tuhan Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Pernahkah Anda bermain petak umpet? Kita pasti tahu permainan ini Permainan petak umpet adalah jenis permainan mencari dan bersembunyi yang bisa dilakukan minimal dua orang di dalam rumah atau di luar rumah Saya punya pengalaman main petak umpet dengan keponakan saya waktu ia berusia kisaran 3 tahun Yang lucu adalah ketika kena giliran ia bersembunyi Ia masuk dalam kamar lalu muka menghadap ke tembok dan berkata Sudah Artinya ketika dia mengatakan sudah saya sudah bisa mencarinya Keponakan saya beranggapan apabila mukanya tidak terlihat atau ia tidak melihat saya Maka itu artinya ia sudah bersembunyi Dan saya pun berpura-pura tidak melihatnya agar ia merasa senang bahwa saya tidak menemukannya Tentu itu adalah tingkah laku yang lucu bukan? Ya itu namanya tingkah laku anak-anak Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Tingkah laku seperti ini juga ternyata tidak hanya didominasi oleh anak-anak saja Orang dewasa pun bisa melakukan hal yang sama Lucu seperti anak-anak Inilah kelakuan Nabi dan Imam yang melakukan kejahatan termasuk di rumah Tuhan Mereka melakukannya seperti tertulis dalam Yeremia 23 ayat 11 Sungguh baik Nabi maupun Imam berlaku pasik di rumahku Pun juga aku mendapati kejahatan mereka Demikianlah firman Tuhan Mereka bernubuat palsu seolah-olah nubuatan mereka memang berasal dari Tuhan datangnya Padahal semua itu datang dari rekaan hati mereka sendiri Dan nubuatan mereka hanya memberi pengharapan sia-sia Mereka berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan Kamu akan selamat Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegil hatinya Mereka berkata malapetaka tidak akan menimpa kamu Para Nabi beranggapan Tuhan tidak mendengar ketika mereka bernubuat palsu Demi nama Tuhan dengan mengatakan Aku telah bermimpi, aku telah bermimpi Para Nabi palsu beranggapan Tuhan tidak maha hadir, maha tahu, maha melihat Sehingga mereka seenak-enaknya melakukan dosa Itulah sebabnya Tuhan berkata Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan dan bukan Allah dari jauh Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian Masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan Saudara di dalam Kristus, kehidupan kita saat ini juga sama Tuhan ada di mana-mana, omnipresent Ingat dalam hal kejahatan, dosa, keinginan jahat, atau keinginan lainnya Kita tidak bisa bermain-main Kita tidak bisa bermain petak umpet dengan Tuhan Sebab Tuhan maha hadir, maha tahu, dan maha melihat Ketika kita tergoda ingin melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Ingatlah bahwa Tuhan sedang mengawasi kita Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi 2 Tawarik 16 ayat 9 Allah tidak hanya Allah dari dekat Allah dari jauh Allah yang memenuhi langit, bumi Tetapi dia juga Allah yang diam dalam diri kita Oleh karenanya, mari kita taat dengan suara Tuhan yang berbicara dalam diri kita Mari kita membangun satu persekutuan yang intim dengan Tuhan setiap saat Agar kita semakin peka suara Tuhan Dan dapat mengetahui mana yang harus kita lakukan Dan mana yang tidak harus kita lakukan Amin Marilah kita berdoa Ya Tuhan Allah terima kasih untuk hidup yang engkau berikan bagi kami hari ini Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami pikirkan Dan kami lakukan Biarlah oleh tuntunan rohmu Kami boleh melakukan yang sesuai dengan kehendakmu Amin Selamat pagi dan selamat beraktifitas Marilah kita tetap dengan setia melakukan protokol kesehatan Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi